Selamat datang di Sinemalaga 4. Aktris cantik luar negeri yang pernah bermain dalam perfilman dan serial Indonesia Panjang periode 1980-an dan 1990-an, industri film Indonesia banyak mengimpor bintang film asing dari negara-negara barat khususnya Amerika Selain karena kualitas dan popularitas mereka, kehadiran mereka menjadi harapan agar film-film Indonesia yang kesulitan mendapat izin dari badan sensor film order baru tetap laku dijual ke pursa film internasional Tim Sinemalaga mencatat ada 4 aktris luar negeri yang pernah bermain dalam industri film dan televisi Indonesia sepanjang era 80-an dan 90-an Mereka adalah Ilona Agate Bastian, Barbara Anna Constable, Cynthia Rothrock, dan pemeran Maisin, aktris cantik Tiongkok, Kliunjuan Kami bagi menjadi 4 seri video yang akan membahas film yang mereka bintangi di Indonesia dan kabar terkini mereka Selamat bernostalgia 1. Ilona Agate Bastian Ilona Agate Bastian adalah seorang aktris yang terkenal di dunia berkat penampilannya sebagai pemeran utama dalam film Mystic in Bali Judul internasional untuk film Mystic atau Leak yang merupakan film horror Indonesia tahun 1981 dan disutradarai oleh Chud Jalil Berdasarkan novel Leak Ngakak 1978 yang ditulis oleh Putra Made dan sempat menjadi salah satu film kelas B paling laris di dunia Tema film ini berasal dari mitos leak yang populer di Bali Menceritakan tentang tokoh perempuan asal Amerika yang bernama Kathy Kian diperankan oleh Ilona yang tinggal dan belajar ilmu gaib di Bali Menurut informasi dari situs IMDB di tahun 2010, Ilona pernah terlibat dalam program TV Sino Massacre Monster Madness yang tayang dari tahun 2007-2022 Sebuah program dokumenter yang dipandu oleh James Rolfe yang mengulas film horror klasik dari era 1930-an sampai tahun 2000-an Terima kasih sudah menonton Segenap Tim Sinemalaga mundur diri